Hah? Kenapa bukan pisang? Belum Aku tak akan apa Hai semua, jumpa lagi di channel Nenya Terawan Nah, teman-teman, sebelum dilanjut videonya Guys, jangan lupa klik subscribe-nya ya Sebelum menonton video ini Yuk, mari di-subscribe dulu channelnya Karena klik subscribe itu gratis Selamat menonton Nah, thank you banget yang sudah subscribe di bawah Dan di video kali ini Kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik Tentang burung kakak tua nih guys Nah, fakta menarik apakah itu? Ya, yang pertama Burung kakak tua ini menarik karena asal-usulnya guys Dari 21 subspecies Seluruh burung kakak tua ini Berasal dari Oceania Beberapa burung kakak tua tergolong berasal dari Australia, New Guinea, dan Selandia Baru Selain itu juga bisa kita temukan di Indonesia Yaitu di Kepulauan Solomon guys Nah, yang kedua Mereka suka nempel sama manusia guys Kalau burung kakak tua ini dibelihara dari bayi Tentunya sangat nempel dengan manusia guys Bahkan burung kakak tua ini Bisa stress dan kesepian loh Ketika dia jauh dari manusia Yang merawatnya sejak lahir Pada umumnya Burung yang kita rawat dari bayi Itu biasanya memang sangat nempel dengan manusia Bahkan dia diajak nangkering ke tangan manusia Atau ke pundak manusia Itu sangatlah nyaman guys Beda dengan kita menjinakkan burung dari liaran Karena kenapa Dia sudah biasa dengan lingkungan kita Dan juga dia sudah terbiasa dengan rawatan tangan kita Rekomendasiku untuk teman-teman semua Ketika ingin memelihara burung Pilihlah burung yang dari lolohan Kalau teman-teman tidak percaya Cobalah untuk memelihara burung dari liaran Untuk dijinakin sama burung lolohan Pasti serasa berbeda Ya, sedikit aku jelaskan Kalau burung dari lolohan Teman-teman bisa ajak bercengkrama Ketika burung tersebut nangkering di tangan teman-teman Dia pasti santai, enjoy Dan melakukan hal-hal Seperti mencisir-cisir bulunya Atau mengepak-ngepakkan sayapnya Dan seakan-akan ingin berkomunikasi dengan kita Tetapi kalau burung liaran yang dijinakin dengan kita Sama-sama ditangkering di tangan kita Pasti dia hanya terdiam atau terpaku Beda enjoy-nya dengan burung yang kita rawat dari bayi guys Nah, begitulah perbedaannya Kamu nyanyi apaan? Tengah-tengah apaan? Tengah apaan? Hah? Itu lagunya siapa itu? Coba nyanyi Nah, yang selanjutnya Yaitu paru yang istimewa Burung kakak tua memiliki paru yang sangat melengkung guys Ini bisa memungkinkan dia untuk memakan makanan biji-bijian Menjepit makanan Mengunyah Bahkan bisa mengendalikan makanan apapun itu Tapi teman-teman juga harus tetap waspada Dengan burung kakak tua liar Karena paruhnya bisa untuk menggigit secara kuat loh guys Bisa-bisa jadi teman-teman patah nantinya Makanya hati-hati dengan burung kakak tua yang masih liar Selanjutnya cenderung berisik Ya, kenapa burung kakak tua ini cenderung berisik Ketika dia melakukan panggilan Seakan-akan dia berteriak Suara mereka bisa terdengar sampai 1 km jauhnya guys Jadi, teman-teman Kalau punya tetangga yang agak konslet sedikit Ya, sebaiknya jangan pelihara kakak tua Karena suaranya sangat melengking sekali Ya, ini tidak cocok sih Kalau dibelihara di perumahan atau di apartemen Kalau tetangganya tidak bisa mengerti Nanti teman-teman bisa dilabrakan Selanjutnya tentang dimorphic Ya, burung ini susah dibedakan Antara jantan dan betina Dimorphic itu antara kelamin betina dan jantan guys Jadi, teman-teman sedikit kesulitan Untuk membedakan mana jantan dan mana betina Ya, ada sih beberapa spesies Yang hanya membedakan dari kelopak matanya Atau dari matanya Ya, hanya ada beberapa spesies Yang bisa dibedakan dari matanya Mana yang jantan, mana yang betina Ya, ini dengan cara Yang mana yang hitam jantan Yang coklat, yang betina Tetapi, kalian kalau seandainya ingin Akurat sebaiknya dilakukan tes DNA Shaking Selanjutnya, makanan yang dikonsumsi Ya, kakak tua ini sering memakan makanan apapun yang ada di depannya Karena sebab itulah rentan sekali burung ini menjadi obesitas Ya, teman-teman perlu memperhatikan ketika memelera burung kakak tua ini Bisa memberikan buah-buahan dan sayuran segar Atau biji yang rendah kalori atau rendah lemak Ya, itu tentang makanannya guys Yang selanjutnya, burung kakak tua ini memiliki sifat nakal guys Ya, kenapa sifat nakal? Karena burung kakak tua ini suka gigit-gigit di kandangnya Ketika dia sedang bosan atau kesepian Oleh sebab itu, teman-teman perlu memberikan mainan ketika teman-teman lagi tidak memainkan burung ini Atau kalian sedang berpergian guys Karena kalau burung ini sudah stres, kandang bisa rusak guys Apalagi tangkeringannya dari kayu Habis nanti digigitnya Keunikan lain dari burung ini Yakni menggerakkan jengger Burung kakak tua suka menggerakkan jenggernya Itu menanakan bahwa dia sedang emosi atau sedang bahagia Nah, itu yang digunakan burung kakak tua untuk mengekspresikan gerak tubuhnya Jadi, kita sebagai owner harus pandai-pandai menginterpretasikan Agar kedekatan kita dengan burung makin lebih terjalin Karena bisa jadi mereka sedang menarik perhatian betina Terancam, ters, kesepian Atau bahkan hanya ingin menyapa tamu yang datang Nah, makanya kita harus pandai-pandai mengetahui karakter dari burung kita sendiri Ayo, come on Come on Joget, 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 joget 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 Joget, 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 joget Joget, 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 joget Joget, joget 2 Lihat, gak? Lihat, gak ada lidahnya gitu 5 Joget Iya Bita 1, 2, 3 Ayo, sedikit Ayo Kita kayak ngarepin bayi aja Bisa gak ngomong ke kakak tua? Kakak tua Halo Halo Ini bidatang dilindungi gak? Lindungilah Selanjutnya, kosa kata yang terbatas Burung kakak tua ini bisa diajarkan bicara guys Tetapi tidak semahir dengan burung beo Mereka dapat menirukan hingga 20 kata Dan ekspresi sederhana Aku makan dong, peradain Coba makan Apa? Coba makan Coba makan pisang Belum Aku makan apa? Aku udah makan Belum Mudah Aku makan di situ Oh, kamu makan di situ ya? Lepo Oh Lepo? Tidak Aku makan apa? Makan 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 Kamu bilang Makan 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 Tidak kamu udah makan enggak aku makan apa kamu belum makanya belum udah makan belum meskipun itu tidak sejelas burung beo dan kadang tidak memiliki arti apapun ya hanya bergumam begitu saja keunikan yang terakhir ya ini bulu yang tergolong langka burung kakak tua ini dominan memiliki warna putih guys tetapi burung kakak tua juga memiliki warna hitam nah yang warna hitam ini cukup langka keberadaannya mereka memiliki panjang hingga 50 cm dan kehidupan mereka bisa seperti manusia loh guys 60 tahun lamanya jadi gimana guys dengan keunikan-keunikan tersebut apakah teman-teman tertarik untuk meliharanya dengan keunikan-keunikan yang tadi aku jelaskan ya sayangnya burung ini tidak bisa dipelihara secara bebas di Indonesia harus memiliki surat-surat tertentu untuk memeliharanya di rumah guys bahkan burung ini banyak terancam punah karena perburuan liar yang ilegal mari kita semua sama-sama menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem burung-burung langka seperti kakak tua ini yang hampir punah guys jadi sampai berjumpa kita di video selanjutnya jangan bosan-bosan kunjungi channel Daniel Derawan karena kita akan diskusi dan beredukasi selanjutnya lebih banyak lagi guys sampai berjumpa di video selanjutnya see you next time dan bye-bye bye-bye